Sementara itu, Pemirsa Kapol Resawis Medan Kombes Polisi Valentino Al-Fatah Tareda berjanji akan menangkap sekelompok orang yang diduga oknum polisi yang telah melakukan penyerangan terhadap perawat dan sekuriti Rumah Sakit Bandung Medan Minggu Pagi. Aksi penyerangan sekelompok orang yang diduga oknum polisi terhadap sekuriti dan perawat di Rumah Sakit Bandung Jalan Mistar Kecamatan Medan Petisa Medan Minggu Pagi menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Kapol Resawis Medan Kombes Polisi Valentino Al-Fatah Tareda bersama sejumlah anggota Minggu sore datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atas penyerangan yang dilakukan sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap sekuriti dan perawat Rumah Sakit Bandung Medan. Selain memeriksa beberapa saksi, polisi juga akan memeriksa kamera CCTV Rumah Sakit saat penyerangan terjadi. Kapol Resawis Medan Kombes Polisi Valentino Al-Fatah Tareda menegaskan siapapun pelaku penyerangan apakah di oknum polisi, dia tidak segan-segan menindaknya. Ini yang sementara penuh wabis yang ada, bahwa sekitar pukul 5 tadi ya, ada orang yang datang ke sini, lalu diduga menganiaya, ada seorang perawat atas nama Bapak Wanda. Ini sekarang orangnya sedang dirawat. Setelah itu ada sekitar beberapa orang, ya diduga 8 orang, ini nanti kita dalami ya, CCTV dan juga keterangan saksi nanti akan kita dalami. Selanjutnya ada lagi kedatangan berikutnya ya, ada beberapa orang juga yang datang lagi ya, bisa dibilang untuk serangan kedua ya, nanti kita dalami juga. Nah, dia baju polisi, karena dia gini kan, tau siapa saya bilang? Polisi, bukan katanya, ya satu-satunya saya polisi. Dibukanya gini jeketnya, nampaklah pakaian ke Bapak ini, seregar, I-R seregar. Bangkat apa, kata sempatnya? Nggak tau lah orang dia, namanya saja ke Bapak ini. Bang itu penyerangan pertama apa yang kedua itu bang? Kedua bang. Yang pertama bang tau bang? Nggak tau, karena saya jerit-jerit, saya siap sholat subuh, saya kejar, udah kosong. Pihak kepolisian hingga kini belum memastikan apa motif dibalik penyerangan tersebut. Sementara akibat penyerangan sekelompok orang yang diduga oknum polisi itu, satu orang perawat rumah sakit Bandung Medan kini terpaksa dirawat secara intensif di rumah sakit tersebut. Dari Medan Said Ilham, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.